Intro Halo guys, balik lagi bareng gue Pernah Brako Nah disini gue bakalan nyasih tau cara nge-unlock ini ya Ada quest yang kayak rumah Nah disini gue bakalan nyasih tau cara nge-unlock Ini, ini invisible arrow ya Kalian pasti pada bingung kan Bang gimana caranya biar ada rumahnya Nah, pertama-pertama itu kalian disuruh farming 4 biji item ya Ini nih Soul Inprint Broken Arrow Yellow Arrow Terus dimlock Glitter Nah, tempatnya dimana aja sih Alien itu harus ke GH Chilvary Nah tempatnya itu yang pertama ada disini Oh disini monsternya udah dibunuh Oke, gue pindah tempat dulu aja Nah ini dia monsternya nih Golden Arrow Golden Arrow itu dia bakalan nge-drop item ini Yellow Arrow ya Dia bakalan nge-drop Yellow Arrow Nah, kalian harus ngebunuh 30 kali 30 kali segini nih Nah nanti dia bakalan nge-drop Yellow Arrow Terus next tempat Di kiri paling atas Nah, kalian harus ngebunuh dia kurang lebih 35 kali ya Terus next tempat disini Di kiri paling atas Nah, kalian harus ngebunuh dia kurang lebih 35 kali ya Oh disini juga udah dibunuh nih monsternya Disini tuh harusnya ada monster yang namanya aneh Nah, kalau disini kan Raidic Archer Kayak begituan monster-monster yang ada disini Adventure ini ya Nah, kalau disini tuh monsternya tuh namanya tuh panjang sebenernya Nah, di monster ini tuh dia bakalan nge-drop ini nih Soul Infrim Karena disini monsternya udah dibunuh Dia itu nge-spawnnya tuh gak kayak monster biasa ya 5 detik atau 10 detik Dia itu butuh kurang lebih 30 detik sampai 1 menit ya Dia nge-spawn Karena disini mungkin dia nge-spawnnya terlalu lama Nah, gue suka aja ya kan Gue gak kasih tau monsternya gimana Eh, monsternya gimana Langsung balik aja nih ke tempat ini Coba Kali aja udah spawnnya monsternya Ntar di akhir video gue bakalan kasih tau kok tempat-tempatnya Nah, ini dia Magik arrow Monsternya Nah, dia itu bakalan nge-drop ini Dim love litter Tuh, yang udah gue bilang namanya panjang ya Semua monsternya itu namanya pasti panjang Nah, udah kita langsung lapor aja ya Karena gue udah komplit nih itemnya Langsung lapor aja Ntar kok misalnya kalian udah komplit semua Kita udah komplit Ini 40 Ini 35 Ini 30 Ini 30 Ntar langsung keluar kok Quest yang kayak begini Kita langsung kasih aja Holden arrow Puter Gain screen Nah, ntar kalian dapat nih Itemnya ya Terus kalian tinggal put Put Nah, misalnya kalian udah nge-put nih Nah, ini kurang satu kan Kurang satu Nah, ini tuh Kalian look for NPC Gray Ini HC Kalian ngombong lagi Nah Dapet ya Visible Arrow Ini udah clear kan Nah Seperti yang tadi kalian lihat Ke-unlock ya Satu item Nah, satu itemnya itu Ada posisinya itu Ada di GHC Buat ngeliat ya Blueprintnya Ah, jalan terlalu lama gue Transport aja kalian Eh, GHC GH HAL Gletshem HAL PT 2 Transport Nih, dipilih sini Try to sell Bukan lo kan kalau kalian mau buat ini bisa dibuat oke video hari ini itu aja gue kasih tau cara nge-unlock ini ya seperti harta karun, harta karun di physical arrow sama cara nge-unlock ini ya blueprints can feel good oke video hari ini itu aja kalau kalian suka video ini klik tombol subs, like, share, share kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya tulis aja ya di kolom komentar see you bye have a great time ya